Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel ayahnya hafla Langsung saja kali ini saya akan melakukan Penyemean pohon capi rawit Dimana saya akan Memanfaatkan lahan yang Masih kosong Baik teman-teman semuanya Disini saya mempunyai Sedikit lahan yang nantinya Akan saya gunakan untuk Menanam pohon capi rawit Dan juga sayur-sayuran Namun sebelum itu Karena lahan ini terlalu rimbun Dan juga terlalu banyak Rumput-rumput liar Yang nantinya kemungkinan besar Akan mengganggu pertumbuhan Pohon capi rawit Jadi kita harus merapikan dan Menyingkirkan rumput-rumput liar tersebut Agar nanti Pertumbuhan pohon capi rawit Dan juga sayur-sayuran Akan lebih cepat bertumbuh Dan tidak terganggu oleh Rumput-rumput liar Dan juga pohon-pohon yang tidak berguna Nah sebelum kita melakukan Perapian Rumput-rumput liar Dan juga pohon-pohon yang tidak berguna ini Agar tidak terlalu rimbun Dan juga nantinya Tidak mengganggu Pertumbuhan pohon capi rawit Kita persiapkan dulu Bibit yang akan kita tanam Agar nanti Selepas kita selesai Merapikan Lahan ini Kita sudah mempunyai Bibit Yang siap untuk ditanam Dan bagaimana caranya Agar kita mempunyai Bibit pohon capi rawit Yang unggul Namun cepat Bertumbuh Dan cepat untuk kita tanam Oke Langsung saja kita simak video Selengkapnya Pada awalnya kita Kebetulan mempunyai Pohon capi rawit Yang sudah Menua Atau yang sudah matang-matang Di pohonnya Kita mengambil Capi rawit Yang merah saja ya Jangan yang hijau Yang merah ini Sudah siap untuk Dijadikan sebagai Bibit nantinya Dan kita ambil Bijinya Sebelum itu Kita ambil terlebih dahulu Dari pohonnya Nah kurang lebih Seperti ini ya Kita ambil Dari pohonnya Yang merah-merah Dan nanti Kita bawa pulang Lalu kita Ambil Bijinya Setelah itu Dikeringkan Dan Setelah kering Kita baru bisa Menanam Biji tersebut Oke Setelah kita Merasa cukup Dari Cabai Rawit Rawit Yang diambil Dari pohonnya Maka Tahapan selanjutnya Yaitu Kita Mengeluarkan Bijinya Dari Cabai Rawit Tersebut Agar nantinya Lebih mudah Untuk kita Semai Agar Lebih cepat Bertumbuh Oke awal mula Kita Merapikan Batang-batangnya Seperti ini Kita buang saja Terima kasih Dan jika Sudah semua Kita Buang Batangnya Dari Cabai Rawit Tersebut Tahapan selanjutnya Yaitu Untuk Mengeluarkan Bijinya Dengan Cara Diulek Seperti ini Bisa Dengan Cobeknya Ataupun Dengan Menggunakan Wadah Yang lain Asalkan Jangan Terlalu Keras Agar Biji-biji Tersebut Tidak Pecah Namun Keluar Dari Cabai Rawit Tersebut Terus Diulek Secara Berlahan Dan Jangan Terlalu Keras Agar Tidak Merusak Biji-bijinya Yang Yang Akan Kita Gunakan Setelah Selesai Mengulek Dan Pastikan Jangan Sampai Ada Yang Belum Pecah Atau Belum Keluar Dari Cabainya Selanjutnya Kita Langsung Menuangkan Ke Kertas Kertas Sebuah Kertas Agar Nantinya Lebih Cepat Kering Kita Taruh Di Kertas Satu Lembar Kertas Dan Kita Ratakan Seperti Ini Jika Sudah Merata Seperti Ini Maka Tahapan Selanjutnya Yaitu Untuk Mengeringkan Cabai Atau Biji cabai Tersebut Dan Sebelum Kita Menanam Dan Kita Sambil Menunggu Cabai Rawit Ini Kering Kita Persiapkan Lahannya Terlebih Dahulu Agar Nanti Setelah Cabai Ini Kering Maka Siap Untuk Kita Tabur Atau Kita Semai Di Lahan Yang Sudah Kita Siapkan Oke Mungkin Itu Aja Dulu Pada Video Kali Ini Sambil Menunggu Biji Cabai Ini Kering Kita Menyiapkan Terlebih Dahulu Lahan Yang Akan Kita Gunakan Sebagai Media Semai Biji Cabai Rawit Tersebut Mudah-mudahan Bermanfaat Cukup Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh